Aksi blokade ini dipicu karena belum adanya ganti rugi lahan warga yang dipakai untuk pembangunan jembatan layang atau penghubung antar kampung di Jalan Tol Sumatera Ruas Terbanggi Besar, Kayu Agung di kilometer 118, kampung Marga Jaya, Indah, Kejamatan Pagar Dewa, Tulangbong, Barat, Lampung. Padahal sudah satu tahun terakhir warga menunggu proses ganti rugi yang dijanjikan untuk dibayar, sementara warga sudah merasa melengkapi dokumen kepemilikan atau sertifikat lahan. Aksi blokade jalan ini mengakibatkan sejumlah kendaraan tidak bisa melintas karena warga yang masih bertahan di lokasi Tanah Sengketa. Sebenarnya dari Pak Camat juga sudah menemukan, berusaha menemukan antara Pak Kepala Kampung, dari PT Waskita, dari BPN, agar bisa menyelesaikan ini. Cuman beliau bertiga untuk hari ini tidak hadir. Jadi kita bingung juga mau menyampaikan kepada siapa lagi, sedangkan yang terkait pun diundang pun tidak menghadiri. Kita juga bingung juga, gimana hak kita mana, tidak sama sekali tidak dibayar ganti ruginya. Sewa pun sudah ada. Kita sudah setahun, hampir setahun inilah sewa tidak dibayar, sewa sudah digusur. Warga berharap pemerintah bisa mencarikan solusi untuk mencairkan dana ganti rugi lahan milik warga. Terima kasih telah menonton!